Bagi Anda yang mengalami batuk pilek, solusinya silakan ikuti pijat refleksi batuk pilek sesuai video ini dengan memijat titik refleksi paru-paru dan bronkus, karena salah satu manfaat memijat titik refleksi paru-paru dan bronkus tersebut yaitu untuk mengatasi batuk dan juga memijat di titik refleksi hidung, karena salah satu manfaat memijat titik refleksi hidung tersebut untuk mengatasi pilek. Jadi silakan pijat kedua titik tersebut ya, namun untuk cara pemijatannya dan hasil yang maksimal silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham, Anda pelajari, Anda praktekan bagi yang berminat. Oke, supaya tidak berlama-lama langsung saja disaksikan. Pastikan teman-teman sudah menguliskan marina, hem bodi, minyak jaitun, ataupun sejenisnya ya, salah satu di antaranya. Di titik refleksi yang akan kita pijat. Titik pertama yang kita pijat yaitu titik refleksi hidung. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar video ini ya. Ini kita pijat seperti ini ya, kita tekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Ke arah jantung, bisa juga ke atas, tidak jadi masalah. Minimal 2-3 menit, lebih lama lebih bagus. Kita pijat sampai ke lama, nanti sudah selesai. Bisa juga menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk, kita tekan dengan tekan yang stabil dan jangan terlalu kuat. Kita pijat dengan lembut. Kurang lebih seperti ini ya, cara pijatannya. Kita juga bisa menggunakan jari telunjuk tangan yang ditekuk. Kemudian kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut di kanan minimal 2-3 menit. Seperti itu. Kemudian kita memijat di titik yang berikutnya, titik yang kedua yaitu titik refleksi kelencar tiroid. Titiknya tepat di bagian sini ya. Salah satu manfaat memijat di titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan dan pernafasan. Jadi bagi teman-teman yang mengalami batuk karena masalah pada tenggorokan dan pernafasan, solusinya juga pijat di titik ini ya. Kita tekan dengan kanan yang stabil, bisa juga dengan cara diputer-puter terlebih dahulu, seperti ini. Atau bisa juga ditekan kemudian dipijat dengan lembut seperti ini ya, sampai mengena semua daerah kelencar tiroid tersebut. Ini dipijat minimal 2-3 menit kiri-kanan. Kemudian kita memijat titik berikutnya, titik refleksi paru-paru. Titiknya tepat di bagian sini, agak luas ya, disini. Lurus 2 jari antara jari tengah dan jari manis kaki lurus di bawah. Mulai dari sini, sampai ke sini, inilah daerah paru-paru. Salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada paru-paru ya, penapasan, dan juga batuk. Kita tekan dengan kanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut seperti ini ya. Bisa juga dengan cara diputer-puter terlebih dahulu, sampai mengena semua daerah paru-parunya. Atau bisa juga dengan kita memijat ke samping, atau memijatnya juga ke arah jantung. Seperti ini ya, terserah teman-teman. Yang penting titik tersebut dipijat dengan lembut seperti itu. Pijatlah ini kiri-kanan, minimal 2-3 menit ya. Kemudian, kita memijat di titik berikutnya, titik saraf dada yang berada di punggung kaki titiknya di sini ya. Ini semua daerah dada. Lurus di jari tengah ini ya. Ini agak luas dia di sini. Kita oleskan marinah yang bawa di minyak jaitu, ataupun salah satu di antaranya dan sejenisnya. Kita tekan dengan kanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut ke arah jantung seperti ini. Pijatlah ini kiri-kanan, minimal 2-3 menit. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah di bagian dada yang membuat teman-teman batuk, wajib pijat di bagian sini juga ya. Kemudian kita masuk ke titik berikutnya, titik saraf, tenggorokan, dan pernapasan. Berada di antara jari jempol kaki dan jari telunjuk kaki bagian punggung ya, titiknya tepat di bagian sini. Ini ya, sila-silanya ini. Nanti di atasnya titik kelenjar ketabu ini bagian dada ya. Biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Bisa dipijat sekaligus tidak jadi masalah juga ya. Kita tekan seperti ini, terus kita pijat ke atas dengan lembut. Pijatlah ini minimal 2-3 menit kiri-kanan. Kalau teman-teman bermasalah dengan tenggorokan pernapasan yang membuat teman-teman batuk, wajib pijat di titik tersebut. Biasanya saya di lapangan, saya meletakkan jari telunjuk di bawah ini ya, terus saya cubit supaya mengenang pemijatannya seperti itu. Ini ya. Ini bagian satunya ya, kalau mau fokus di kaki juga bisa juga sembuh seperti itu. Bagian 2-nya kita fokus di tangan. Kalau memijat sekaligus tidak jadi masalah ya. Oke, langsung saja kita memijat di area tangan untuk mengatasi batuk. Titik pertama yang kita pijat, titik saraf dada dan pernapasan. Ini juga bisa untuk mengatasi batuk. Ini semua mulai dari sini ke sini, ini semua daerah dada dan pernapasan. Tapi secara spesifik di bagian sini ya, ini, bagian sini, ini ada lekukan ini, pas di bawahnya ini, ini semua daerah dada dan pernapasan. Kita tekan dengan tekan yang stabil, dan kita pijat dengan lembut seperti ini, minimal 2-3 menit kiri-kanan. Jadi kalau teman-teman membuat masalah dengan dada bagian pernapasan yang membuat batuk, wajib pijat titik tersebut. Setelah pijat titik tersebut, kemudian kita tekan seperti ini, kita sorong ke atas ya untuk pelenturannya, kita memijat langsung di bagian paru-paru. Ini semua daerah paru-paru ya. Ini ada perbatasan jari kuku ini, dari sini ke atas, ini daerah paru-paru. Salah satu manfaatnya untuk mengatasi batuk ya, gangguan pada pernapasan, sesuai nafas juga bisa. Kita tekan dengan kandang stabil, dan dipijat dengan lembut. Kiri-kanan minimal 2-3 menit. Kemudian, kita memijat di titik berikutnya, titik untuk batuk, titiknya tepat di bagian sini ya. Ini di antara jari teluncuk, tangan dan jari tengah lurus ke bawah, pas di bagian sini ya, biasanya ada otot di sini. Kita lemaskan di bagian sini ya. Ini dipijat kiri-kanan, minimal 2-3 menit. Ini ya. Kemudian, titik yang terakhir, kita lanjut di titik saraf paru-paru, yang berada di ruas pertama, jari manis tangan. Titiknya, tepat di bagian sini ya. Kita tekan dengan kandang stabil, seperti ini. Kemudian, kita putar-putar dengan lembut. Kemudian, kita tarik ke atas untuk kelenturannya ya. Pijat lagi kiri-kanan, minimal 2-3 menit. Seperti itu. Baik, itu adanya dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan selamat mencoba ya. Juga di-share ke banyak orang, supaya banyak yang tahu, secara tidak langsung, hidup kita sudah jadi berkah, bagi orang lain. Terima kasih. di-share ke-share 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 ke firma.